Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam bahagia selalu Bertemu lagi dengan kita di Yusro ID Pada kesempatan ini kita akan membahas pertanyaan terkait dengan bagaimana sebetulnya dokumen-dokumen yang akan kita klaim dalam laporan kinerja dosen berbasis sister atau sistem informasi sumber data integrasi datanya bisa rapi dan mudah dilihat Pertama kita coba login ke sister kita masing-masing kemudian kita akan coba kulik dimana pada LKD di kewajiban khusus mulai dari aset ahli sampai dengan guru besar atau profesor disitu nanti ada yang namanya kewajiban ini baik menulis buku ajar atau buku teks atau menulis publikasi ilmiah nah kita jumpai nanti ada beberapa data yang SK nya tidak ketemu atau SK nya disini tertulis strip jadi sebagai contoh ini yang di nomor 6 ini ada satu publikasi yang SK nya strip nah bagaimana supaya SK yang strip ini nanti bisa ada aktivitasnya maka coba kita dari sini kita akan kembali ke sister kita ke data portfolio kita ke bagian penelitian kemudian ke publikasi karya kita cek pada data publikasi yang telah kita sampaikan tadi ada di nomor 6 tapi disini ada di nomor 2 coba kita ubah data nah solusinya adalah ternyata aktivitas litab mask nya belum ada maka kita pilih aktivitas litab mask nya kita cari oh ini yang blended learning nah kemudian ketika aktivitas litab mask nya sudah kita pilih maka jangan lupa bapak ibu sekalian untuk klik simpan jadi setiap publikasi jika nantinya ingin munculkan SK pada kesimpulan di LKD pada kewajiban khusus maka bapak ibu harus pastikan bahwa telah mengisi aktivitas litab mask pada kegiatan publikasi karya kita kembali lagi ke BKD karya kegiatan kemudian di laporan kita cek di kewajiban khusus lektor oh ternyata belum berubah nah bagaimana agar berubah SK nya muncul sementara kita hapus dulu datanya tetap ingat-ingat tadi judulnya adalah blended learning kemudian kita ulangi lagi tarik portfolio nah jadi sudah muncul jadi blended learning model in distant learning sudah ada SK penugasannya demikian menjawab pertanyaan dari beberapa kolega bagaimana data SK itu muncul dan data SK itu bisa terupdate pada tampilan interface di LKD dengan menggunakan sister mudah-mudahan dapat menjawab dan memberikan pencerahan kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kebaikan dari video ini mohon berkenan panjang dengan semua untuk menyeberluaskannya agar kebaikannya tidak hanya berhenti pada panjang dengan sekalian dari saya jika ada salah dan kata mohon maaf apabila ada hal yang perlu dikoreksi silahkan disampaikan di kolom komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh